Bagaimana menyikapi mengucapkan selamat natal haram hukumnya kalau dibarengi dengan mengagungkan agama mereka atau mengagungkan orang yang kafir padahal dia telah melecehkan Tuhan maka kufur hukumnya ah malah dalam masyarakat Imam Syafi'i dan Muhammad yuazzar orang yang mengat yang yang mengucapkan selamat natal itu ditakzir dihukum dihukum oleh pemerintah Islam hukumnya dihukum oleh pemerintah Islam mah yuazzar lah kalau dikasih hadiah sama mereka ada menyatakan haram menerima Hai nah ada menyatakan makruh menerima bukan halal makruh imamalik itu tapi ada khilaf dalam tempat pendapat mahalik tapi dengan didasari tidak boleh mengagungkan agama mereka dan tidak boleh mengagungkan mereka juga Hai kenapa karena orang mu'min tidak boleh cinta kepada orang kafir terus bagaimana apakah kita harus bermusuhan bermusuhan secara akidah tapi adapun kita dengan tetangga dengan dengan yang lebih tua dengan mitra kerja enggak ada masalah berhubungan tapi secara akidah enggak boleh kita kompromi lah abudu matabudun mulai antum abiduna maksud aku sekarang enggak akan bisa beribadah bersama kamu dan kamu tidak boleh beribadah selama-lamanya seperti aku itu tidak boleh ditawar kalau begitu gimana kompromi apa toleransinya kita lakum dinukum wali hadin inti laksarakan ajaran agama kamu saya sesuai dengan ajaran agamaku agamaku melarang untuk mengucapkan selamat datang selesai urusan apa memangnya mereka menuntut kita mengucapkan itu juga enggak kemudian apakah menjadi satu permusuhan juga enggak umat Islam aja cari perhatian lainnya enggak boleh cari supaya diperhatikan sama mereka cari ini enggak boleh ini enggak benar ini enggak benar saya mau tanya ini gambaran tetapi enggak usahlah tapi yang jelas enggak ada ceritanya meng tidak mengucapkan selamat Natal itu adalah radikal liu ini ajaran agamak sama ikan kami tapi kami tidak mengganggu mereka dalam beribadah selesai Hai tapi kami tidak akan melaksanakan ibadah seperti mereka seperti mereka begitu caranya tapi ada yang berpendapat yang berpendapat itu adalah penyalai pendapat ulama yang lebih alim paham ya itu ada Habib ada Habib yang yang lebih alim habibullah haddad begini gedam ada yang lebih habib alim lagi enggak usah yang yang baru-baru ini diikuti cari yang lebih warok yang lebih alim yang wali yang itu yang jelas nggak usah ikut-ikutan inti buat ucapan inti Ya Allah kasih hidayat mereka supaya menjadi orang beriman lebih afdol dan mereka kamu ucapkan selamat dataku paham ya ya usah-usah ya nggak usah ikut-ikutan itu begitu Nah kalau keluarga gimana ada masalah berbaik sama keluarga enggak ada masalah tapi urusan duniawi bukan urusan agama paham nih misal ada yang melahirkan Oh mamma selamat atas kelahiran anaknya Oh pekerjaannya dunia maju enggak ada masalah tapi kalau urusan Selamat Natal ini urusan agama enggak boleh kita mengikuti eh enggak boleh kita kita mengikuti ini sudah batas-batasan yang harus kita berhenti ada di situ enam ini ini sesuai dengan kitab ya saya tidak berbicara karena pendapat saya ya ya Madhab Syafi'i Madhab Ahmad bin Hanbal Madhab Abu Hanifah Madhab Malik Hai sama perbedaannya kalau dikasih hadiah remaja Malik makruh paham Nah kalau dibarengi dengan mu'afogoh cocok dengan acara mereka ngikuti bisa kufur hukumnya nah bisa kufur enggak usah ngikut-nggutin nah jaga lebih baik iman kamu kamu jaga jadi Terima kasih.